Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya dan ini adalah Poco F5 dan Poco X6 Pro Ya, di video sebelumnya saya sudah membahas performa dari Poco F5 dan Poco X6 Pro ini ya Mulai dari performa main game, layar, sampai performa baterai dan kecepatan dengan casnya Nah, kalau untuk kameranya gimana nih? Buat foto-foto atau dipakai konten video Mending kameranya Poco F5 yang pakai chipset Snapdragon Atau Poco X6 Pro nih, yang memang punya reputasi bagus di kameranya Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas Performa boleh ugal-ugalan nih upgrade-nya Tapi pas ngeliat kameranya, ternyata Poco X6 Pro ini masih pakai sensor kamera yang sama dengan Poco F5 Ya, apalagi kalau bukan Omnivision OV64B Cuma emang sih nggak bisa otomatis disamain ya Benda chipset disini kemungkinan bakalan beda juga cara ngolah gambarnya Dan ini cukup membukti pas saya ngeliat hasil foto-fotonya Dimana karakter warna foto keduanya ini lumayan berbeda Buat foto-foto di luar ruangan siang-siang Rata-rata jebretan kamera dan olahan dari Poco X6 Pro ini tuh lebih terang dan juga tajem Performa HDR di X6 Pro ini juga lebih ngangkat ya di beberapa area yang kelihatan gelap pas diambil pakai kameranya Poco F5 Nah, untuk porsi warna gojeringnya sendiri menurut saya sih juga lebih pas di X6 Pro ini Nggak terlalu yang oversaturasi dan bikin sakit matang ngeliatnya Disini, kameranya Poco X6 Pro ini cukup konsisten ya buat nanggap foto dengan warna yang lebih deket ke warna objek aslinya Kayak misalnya warna hijau daun nih yang kelihatan agak uning di F5 Nah, di X6 Pro ini tuh kayak lebih terkoreksi gitu warnanya Bagian yang lumayan mantep dari jebretan F5 ini menurut saya lebih ke detail awan yang cukup akurat ya Kayak guratan-guratannya tuh lebih kelihatan aja Dan nggak sehalus yang ditangkap kameranya Poco X6 Pro Sementara pas pindah ke lensa yang lebih luas yaitu di ultrawide Ini nggak banyak detail yang menarik sih Saya lebih suka pendekatan warna dari kameranya Poco X6 Pro disini Yang lagi-lagi cukup akurat Meski lagi nggak pakai kamera utamanya Nah, yang agak ngagetin Ternyata konsistensi kameranya Poco X6 Pro ini tuh cuma terbatas Buat foto-foto di kondisi yang cahaya melimpah doang ya Alias siang-siang Kalau buat foto-foto malam Pas ngadepin kondisi malam yang gelap kayak gini Night mode-nya tuh berasa kurang ya Apalagi pas disandingin sama night mode-nya F5 yang kali ini agak bener hasilnya Night mode di Poco X6 Pro ini lebih fokus ke hasil yang penting terang aja Sementara untuk detail dan akurasi warna objek sekitarnya Itu tuh mulai berantakan Ya, untuk foto-foto malam saya lebih mantep menggang Poco F5 sih Karena sejauh ini hasilnya tuh cukup konsisten Buat ngabadihin foto-foto malam yang lebih akurat Bisa jendakin cahaya lampu yang cukup keras Dan warnanya juga masih nyenengin banget Nah, kalau buat selfie gimana deh? Jujur aja saya lebih suka selfie pakai kamera depannya Poco X6 Pro Karena nggak cuma bikin hasil selfie-nya tuh auto-bending ya Tapi untuk detail background selfie-nya Itu tuh masih bisa ditakap cukup paripurna Kayak guratan awan, warna langit, sampai background pepohonan di belakang Itu tuh detailnya masih rapi dan enak nih liatnya gitu Nggak auto dialusin kayak saya selfie pakai kameranya Poco F5 ini By the way, sekilas selfie pakai Poco X6 Pro ini tuh kayak berasa pakai efek cakep ya Padahal ini tuh udah sama-sama saya matiin filternya Entah bugs atau gimana ya Padahal pas framing ya penampakan mukanya normal-normal aja sih Nggak ada yang dialusin di kamera depannya Nah, liat hasil foto penduanya Ini lumayan matahin status quo ya Kalau HP yang pakai chipset naga atau Snapdragon Itu auto lebih cakep hasil fotonya gitu Ketimbang HP-HP dengan chipset non-naga Terutama Mediatek ya Yang seringkali diremehin kalau untuk urusan perkameran Cuma itu udah dulu banget lah Karena Mediatek yang sekarang itu tuh udah beneran beda ya Bahkan ISP yang dipakai di Dimensity 8300 Ultra ini Itu tuh konon kurang lebih 11-12 lah Dengan ISP yang ada nih chipset-chipset flagship tuh Jadi ya kelihatan banget kan kalau hasilnya memang beneran cakep Tapi emang sih HP dengan chipset naga atau Snapdragon Itu tuh relatif lebih bersahabat dengan aplikasi kamera muding Kayak misalnya aplikasi Gcam lah Atau Google Camera Yang memang bisa dapetin hasil foto yang jauh lebih mantep Daripada software kamera bawaannya Ya, foto-foto pakai Gcam biasanya tuh ngasih warna yang lebih akurat Detail yang jauh lebih cakep Dan performa HDR-nya tuh kayak abotek tutup Gak ada obat Ya, selama anda emang hobi ngoprek Gak ada salahnya sih Nyobain Google Camera dengan banyak versi dan konfigurasi Yang sayangnya ini tuh gak bisa dinikmati pengguna HP Poco dengan chipset Mediatek Tiap membahas kamera kayak gini tuh Pasti selalu ada yang nanya Bang, autofocusnya lebih sachet yang mana nih? Kalau untuk foto-foto di luar ruangan Siang-siang Memang gak begitu berasa bedanya ya Karena ya udah sama-sama gercep dan sachet Cuma pas pindah ke dalam ruangan Apalagi di tempat yang remang-remang Memang sih, autofocus di Poco F5 ini sedikit agak ketinggalan Dan beberapa kali sempat saya ngeliat kayak ada efek cekukan gitu Karena ya autofocusnya nyari terus gitu Jadi gak segercep autofocus di Poco S6 Pro Nah, di Poco S6 Pro ini juga dapet privilege ya Karena dia tuh dapetin fitur yang Biasanya tuh ada di kelas-kelas flagship ya Yaitu fitur Motion Auto Tracking Focus gitu Alias autofocus ini tuh lumayan membantu Buat ngebindik objek-objek yang cukup dinamis gerakannya Kayak misalnya kita mau ngabadin kendaraan yang luarang di jalan Atau mau ngontenin hewan peliharaan Terus, kalau untuk keperluan ngontenin video Kamera utama 2 HP ini sebenernya udah cukup proper ya Udah bisa rekam yang cukup tajam di 4K 30fps Dan kalau dipakai buat jalan juga ya udah lumayan stabil lah Karena sistem EIS-nya sama-sama jalan di sini Nah, pas pindah ke lensa ultrawide Memang resolusinya tuh langsung dituruhin ke Full HD 30fps Cuma yang menarik dari Poco S6 Pro ini Sistem multi lensnya ternyata udah jalan ya Beda sama Poco F5 Yang pindah dari ultrawide ke utama Itu tuh beneran gak pindah gitu Kayak cuma di zoom in doang dari ultrawide-nya Oke, kalau dipakai buat nge-vlog Sebenernya saya cukup expect ya 2 HP yang punya chipset monster kayak gini tuh Bisa ngerekam 4K di kamera depannya Karena ya, memang seharusnya bisa sih Cuma ya, lagi-lagi kena limit ya Untuk HP Xiaomi atau HP Popo Kamera depannya mentok di Full HD doang Tapi seenggaknya untuk kamera depan ini Udah bisa rekam di 60fps lah kayak gini Jadi ya, terlihat lebih smooth ya Kalau dipakai buat jalan Buat ngasih lihat gerakan yang lebih halus di kamera Ini kalau saya adepin untuk backlight Oke F5 masih kelihatan cukup terang ya mukanya Nah, untuk microphone-nya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengeran dari Poco F5 atau Poco S6 Pro Komen di bawah ya Nah, satu hal menarik di kamera depannya Poco S6 Pro ini Itu tuh ada yang namanya mode teleprompter ya Ini cukup membantu sih Terutama buat Anda yang lagi belajar dari konten kreator Dan ya, malas ngapalin script ya Anda bisa menfaatin mode teleprompter disini Buat langsung ngomong di depan kamera gitu Jadi ya, kita bisa masukin text dan nanti muncul tuh di layarnya Plus kita juga bisa ngatur ukurannya Ukurannya sampai temponya juga bisa kita atur nih Mau seberapa lambat atau seberapa cepat Terus, buat yang doyan bikin konten-konten slow-mo Pakai Poco S6 Pro ini juga lebih nyenengin ya Karena opsi slow-monya tuh jauh lebih banyak Kayak misalnya pengen dapetin slow-mo yang lebih dramatis Tapi tetap tajam Ini tuh bisa pakai yang 960 fps gitu Di full HD Atau kalau pengen lebih slow-mo lagi Itu bisa dimentokin sampai 1920 fps Yang tentu aja tuh lebih dramatis hasilnya Cuma untuk resolusi memang harus turun sih Ini HD doang Dan yang terakhir Kalau untuk mode manual Lebih pro yang mana nih kamera Untuk kali ini Gak ada yang lebih dominan ya Karena kedua kamera HP ini tuh Sama-sama ngusung mode pro yang nanggung Yes, disini gak ada mode RAW ya Buat ngambil format foto mentah Yang tuh aja lebih fleksibel Buat di-detir di belakang pakai Adobe Lightroom Dan juga tanpa mode lock video Yang tuh aja lebih enak Buat bahan color cleaning di meja editing Kayaknya fitur-fitur pro ini Sekarang cuma di-limit ya Buat HP Xiaomi atau Poco Yang ada di kelas atas doang gitu Tapi ya sebenernya agak aneh sih Ya mengingat dua HP ini kan Sama-sama punya spek monster gitu Yang tuh aja lebih gampang Buat jalanin fitur-fitur pro tadi Oke jadi kesimpulannya Kalau anda udah pakai Poco F5 sebelumnya Sebenernya gak nyesek ya Ngeliat kameranya Poco S6 Pro Yang hasilnya lebih instagramable Dan diselipin fitur-fitur kelas atas Karena faktor mesinnya yang lebih ngegas Tapi buat anda yang demen ngoprek Sebenernya kelemahan-kelemahan dari kamera F5 tadi tuh Bisa di backup ya Sama software kamera alternatif Macem Gcam tadi Yang tentu aja jadi andelan HP-HP Poco atau Xiaomi Yang pakai chipset Snapdragon Bahkan dengan Gcam tadi Fitur-fitur pro yang sebelumnya absen di kamera bawaan Kayak mode RAW dan mode make eksternal Itu jadi bisa lebih dimaksimaliin di HP ini Oke terima kasih di atas video ini sampai selesai Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya Terutama buat anda yang masih bingung nih Kalau untuk kamera Mending kameranya F5 atau Poco S6 Pro Nah untuk mencari spek lengkap Dan link pembelian kedua smartphone ini Seperti biasa Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini Ya disini dengan saya Arya Undur Diri Sampai ketemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax